Hai Kalian Papa Papa Kalian tungguin Wili aja disini Eh kamu mau kemana Aku mau semburan ke dalam Eh eh Den Eh jangan Den Den Eh jangan eh Eh Den Sudah Den ini kita selesai Enggak enggak Eh Sudah eh Den Mau ngapain kamu Enggak apa kalian jaga Wili aja Den Serius sini kita langsung balik aja Sudah Kamu jaga Wili pak Kamu ke sana Den Uh 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 Dan Dan Eh Den Weh Den di belakang kamu Den Dan Den! Jadi setelah kejadian itu Batre kamera aku habis, dan... Aku cuma bisa menolong Raden Raden pas saat itu, dia kayak sedikit Ada gangguan, atau kerasukan Yah? Bisa ceritanya lagi ke Raden Itu kamu kenapa, Den? Pas saat aku mau nolong kamu itu Kamu kayak bertingkah seperti orang yang kerasukan Aku itu setengah sadar, setengah enggak, karena aku sudah masuk ke dimensinya dia Berarti kamu enggak nyadar kalau ada makhluk itu di samping kamu yang aku lihat? Enggak nyadar Ya, karena aku sudah setengah diwakulah sudah masuk ke dimensinya dia Badanku aja sudah lemas Di dalam itu kan, hebatnya kayak kita ini juga Ada kerajanya, ada perkampungannya, banyaklah penguninya-penguninya di dalam Oh gitu Mungkin kalau aku enggak masuk, kita semua bisa enggak selamat Karena aku merasakan kita keluar itu banyak yang mengikuti Jadi aku masuk ke dalam itu supaya interaksi, supaya kita enggak terjadi apa-apa Jadi banyak yang nanya ke kamu nih Raden Kamu untuk apa masuk lagi gitu loh, kan kita sudah keluar nih Kan kenapa enggak pulang aja kita ngantar willy, kamu kenapa masuk lagi ke situ? Kita masuk ke dalam itu interaksi sih Mungkin kalau kita enggak interaksi, takutnya kita muter di situ-situ aja, enggak bisa keluar Iya sih Sebenarnya kita juga pas ngantar willy itu belum sampai sepenuhnya di luar hutan Kita hutan itu jauh ya masuknya Lumayan Alhamdulillah pas kejadian kemarin ada jaringan Iya ada jaringan Pas posisi kita juga kayak agak sedikit muncak gitu ya Iya Tapi kalau di dalam hutan itu asli enggak ada jaringan sama sekali Iya kalau kita memang di dalam banget Dalam situ menurutku penguasa itu penunggunya besar berbulu gitu Kalau menurut aku sih, kalau yang aku lihat di video itu kan Iya Penunggun disitu kayak seperti buto ijo Seperti buto ijo Iya seperti buto ijo Konon katanya sih buto ijo itu paling enggak suka yang namanya terasi Iya Mungkin aja pas kita saat bakar terasi Dia marah kan Terganggu Terganggu Udah hilang pikiran Nah willy juga orangnya mudah banget untuk dirasukin gitu Iya enggak bisa ngontrol lah dia Nah jadi mungkin aja yang rasuk iwili itu buto ijo Iya Yang di kamera tuh mungkin agak sedikit jelas dan Yang aku lihat itu dan Dia cepat banget sih ngilang Mundur gitu loh dia kayak Apa ya dia tuh kayak Sem masuk ke Pohon gitu loh kan ada pohon tuh yang di samping kamu tuh Dia langsung kayak masuk ke pohon gitu ke belakang Tep hilang Dia sempat nengok ke aku gini ya sih Tapi hilang Matanya nyala itu merah Iya lah Tapi menurutku bukan buto ijo ya di dalam situ Lebih banyak lagi penghuni-penghuninya Tapi kalo buto ijo tuh cuman tegang gua terhasil aja Iya Iya Lebih banyak Pas kita bawa willy keluar pun Kita banyak diikuti Mungkin kalo aku gak masuk Kedalam Kita gak bisa Gak bisa selamat lah Mungkin muter situ situ aja Belum lagi kondisi willy yang lemah Bisa dibawanya lagi ya Mungkin willy bisa dibawanya ke dimensinya dia Mau cari jalan pulang pun susah Iya Bisa disesatkan Jadi itu yang penjelasan saat Arden masuk ke dalam hutan Sekarang aku mau nanya ke willy Apa yang kamu rasakan ketika kamu Dirasukin makhluk itu Ditarik ke dalam hutan Ada gak sempat yang kamu rasakan Pas sebelumnya tuh kan kita berdua aja tuh Ya kita berdua Terus kayak ada yang bisik Kayak ada yang bisik Sini-sini Terus ada yang megang Sini Terus ditariknya Etet tindih gitu Terus aku Dan situ aku hilang pikiran Kayak hilang kosong pikiranku Gak ada lagi Sudah Gak sadarkan dirinya Yang pas kamu lari tuh gak sadar Gak sadar Itu sudah terbawa Terbawa dunianya mungkin Dan disitu aku sempat denger Kamu minta tolong Ya itu aku sempat Ini sempat sudah keluar Sudah keluar ini Sudah keluar dari tubuhnya Antara sadar dengan anu Tidak sadar Terus aku manggil Minta tolong Tolong So tolong Itu kan aku sudah ini Sudah Stabil Stabilkan diri Tapi aku Terus itu dimasukkannya lagi Ya sadar aja Udah sadar aja Terus itu Yang saat kamu muntah darah itu sadar ya Enggak Enggak juga Itu Kukira itu cuma air aja keluar Tapi Pas saat kita gotong kamu Itu sadar Itu sadar Sudah menyadarkan diri Tapi Sudah di Dintralisikan ah aden Jadi Agak ini Agak ringan badannya Cuman Ada ini Agak kaku nih Kaki Habis lari-lari kan Di dalam hutan Badan juga capek Itu aja sih Setelah Kejadian itu Wil Kamu ada Merasa gak Kayak Diikutin Di rumah Atau Di bagian anggota tubuh kamu Kayak ada merasa yang sakit Atau apa Setelah Muntah darah Kayak gitu Ada gak Ada di bagian dada Kayak Kekurangan Oksigen Kayak kurangan nafas Cuman Kemarin tuh Tidur Cuman Dua jam aja Sudah bisa tidur lagi Sudah bisa tidur Sudah bisa tidur Cuman ini Susah nafas Gak tau Kayak ada Nindihin Tapi sekarang masih Atau Sudahan Sudah gara lagi Sudah aman Mungkin Penunggu Itu Cium bau terasi Karena baunya pekat Itu Itu aja Kita sudah Mual-mual Kita aja mungkin Manusia Cium bau terasnya Pekat banget Baunya Apalagi Bangsa Jin Makanya dia Napakan Iya Berani muncul Karena bau Mungkin Kalau Kalau Semuanya Merasa Tubuh Ini Aku gak Bisa Bayangkan Dari awal pun Kita sudah mulai Curiga kan Soal dari Lighting Kita kan Gangguan Mati-mati Padahal Lighting aku Dalam kondisi Bagus Gak ada Terusakan Sama sekali Tapi ada Gangguan Membuat Lighting Kita Ini Club clip Itu Aku tuh Bingung Itu Entah Kenapa Biasanya Itu Dari Zat Zat Itu Mungkin Tanda-tanda Mungkin Tanda Gangguan Iya Mungkin Kita yang Kemarin Coba Enggak Ditelepon Yusup Mungkin Kita Gak Tau Loh Aku Sudah Pake Telana Pendek Sudah Setelan Orang Di rumah Begitu Opal Ngambil Di rumah Kita Langsung Berangkat Buru-buru Kan Itu Buru-buru Enggak Gak Bisa Merekam Keseluruhan Dari Situasi Yang Ada Disitu Kan Dan Aku Suka Enggak Sempat Bawa Baterai Jadi Sayang Sayang Banget Padahal Oke Jadi Itu Aja Jangan Lupa Subscribe Channel Aku Di tombol Merah Bagian Bawah Like Comment Dan Share Video Sampai Jumpa Di Projek Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax